Apa hukumnya jika seseorang anak tidak mengundang bapak kandungnya, terutama dilarang oleh pihak ibu? Yang bertanya ini tidak termasuk orang broken. Karena apa? Dia masih punya cinta kepada ayah, dia cinta kepada ibu. Sehingga ingin mempertemukan bagaimana. Kalau ayahku tidak aku undang bagaimana, nanti kalau dalam pernikahan. Kalau ibu, maka kami jawab. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Saya ingin konsultasi tentang pernikahan. Saya hamba Allah dari Pontianak, Kalimantan Barat. InsyaAllah bulan depan saya akan melaksanakan pernikahan. Orang tua saya sudah bercerai. Saya ikut dengan ibu saya dan bapak saya masih ada. Saya ingin mengundang bapak kandung saya karena keluarga besar bapak saya masih baik. Masih bersilaturahmi dengan saya. Walaupun bapak saya membenci saya. Niat saya baik ingin mengundang bapak dan keluarga besarnya datang ke acara pernikahan saya. Tetapi pihak dari ibu saya menolak kehadiran mereka. Karena takut bapak saya datang dan membuat rusak acara pernikahan. Saya sudah berdiskusi dengan keluarga bapak agar tidak ada masalah. Tetapi dari beberapa orang pihak ibu saya, tetap menolak kedatangan keluarga besar bapak saya. Jadi saya mau bertanya ke ibu ya, apa hukumnya jika seseorang anak tidak mengundang bapak kandungnya terutama dilarang oleh pihak ibu? Terima kasih ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam Kalaupun terjadi perceraian-perceraian antara suami-istri itu seharusnya memang tidak ada istilahnya broken home. Berantakannya anak karena perpisahan orang tua itu seharusnya tidak boleh ada. Sehingga adanya dalam Islam imsak bimaruf atau tasreh bi-esan. Jika seorang wanita dalam rangkuhanmu, maka harus kemuliakan dia. Jika ternyata harus berpisah, berpisah baik-baik dong. Tidak dengan cacimaki atau apalagi menanamkan kebencian. Sehingga suami-istri mungkin berpisah. Tapi suami-istri yang cerdas adalah dia tidak mengajari anaknya memusuhi ayahnya atau ibunya. Maka anda janda sengsara kalau ternyata anda punya anak, anda tanamkan kebencian kepada ayahnya. Biarpun ayahnya jahat, tidak boleh anda tanamkan kebencian akar. Tetapi hendaknya anda tanamkan kerinduan untuk membawa ayahnya kepada kebenaran suatu ketika nanti. Biarpun ini bukan urusannya kembali atau tidak kembali. Anda tidak harus kembali kepada mantan suami anda. Tapi tolong jangan ajari anak anda untuk benci kepada ayahnya. Sebab ayah adalah ayah orang tua yang dia wajib berbakti sebagai seorang anak. Seorang ayah yang hebat kalau bercerai dengan istrinya. Jangan kotori hati anak dengan kebencian kepada ibundanya. Membeberkan kisah-kisah buruk ibunya, kejahatan ibunya, kejelekan ibunya. Sehingga sang anak menjadi benci, maka anda seorang ayah yang gagal. Anda punya anak yang akan durhaka kepada ibunya. Akan tapi hibur hatinya. Kalau dia sudah terlanjur tahu tentang ibunya begini, begini, begini. Kalau memang sudah terlanjur tahu besarkan hatinya sayang, apapun bentuknya. Dia adalah ibumu, suatu ketika nanti kalau kau sukses, kau yang menyelamatkan ibumu. Ingat, jangan kau benci. Jangan kau dendam. Ibumu kepleset. Ibumu salah jalan. Tidak boleh kau benci. Kau harus luas setiap saat. Ya sayang ya? Oh, harus begitu dong seorang ayah. Maka kalau dia mengajari benci kepada ibunya, mau didik anak kayak apa? Oh anaknya benci sama ibunya. Kapan bisa berbakti? Ibu kok dilawan. Makanya kalau ngerti makna ini, gak ada istilah broken. Berpisah-berpisah. Akan tapi tetap bagaimana, anak harus selamat. Tetapi enggak sekarang, seorang istri, mantan istri, langsung. Ayahmu tahu enggak dari kau di kandunganmu. Hah? Tidak pernah gini-gini. Ayahmu begini. Habisnya. Sampai sengaja bencinya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah seorang ibu gagal. Bahkan kadang bukan sampai di sini saja. Kadang dengan saudaranya seayah. Saudara seibu. Diajari. Saudara seayah misalnya. Mungkin abangnya adalah ibunya beda. Karena sudah meninggal dunia. Lalu menikah dengan perempuan ini. Toto-tonya diajari. Awas. Jangan dekat-dekat dengan abangmu. Dengan itu. Padahal abangnya. Bahkan kadang abangnya seayah dianggap sebagai saudara tiri. Eh abangmu seayah bukan saudara tiri. Contoh. Ayahmu. Ibumu meninggal dunia. Lalu ayahmu menikah lagi. Ibumu meninggal dunia. Ayahmu menikah lagi. Kemudian setelah menikah, ayahmu punya anak. Maka anak daripada ayahmu itu bukan saudara tirimu. Tapi itu anak seayah beda ibu. Hei hamba Allah. Kadang disebut anak tiri. Saudara tiri. Saudaramu seayah anda punya hak besar. Yang harus anda penuhi. Maka sebagai seorang ibu jangan ditanamkan kebencian. Ini lhe kasih. Kemudian anda anggap saja. Suami apa ayah ibu anda tidak bisa berdamai. Tapi anda selamat. Alhamdulillah. Yang bertanya ini tidak termasuk orang broken. Karena apa? Dia masih punya cinta kepada ayah. Dia cinta kepada ibu. Sehingga ingin mempertemukan. Bagaimana? Kalau ayahku tidak aku undang bagaimana? Nanti kalau dalam pernikahan. Kalau ibu maka kami jawab. Tidak harus anda undang ayah anda. Jika ternyata nanti menjadi sebab ketidakindahan dalam resepsi pernikahan itu. Tapi anda datang kepada ayah sebagai seorang anak minta restu. Dan sampaikan ke ayah. Hatiku denganmu ayah. Tapi untuk kedatangan mungkin lebih baik ayah. Tidak usah datang. Nanti setelah jadi. Mantu akan saya bawa ke ayah. Saya setorkan mukanya ke ayah nanti. Jadi gitu. Jadi dijanjikan ayah dengan kebaikan. Tanpa harus didatangkan. Tanpa harus didatangkan. Bahkan seharusnya. Hal begini nih Mohon Ma'in pendirikan juga. Sebagai seorang ayah harus tahu diri dong. Atau seorang ibu tahu diri. Misalnya. Anggap saja dibalik. Anaknya selama ini dengan sang ayah. Dirawat oleh sang ayah. Kemudian akan terjadi pernikahan. Sementara sang ayah kan punya istri yang baru. Sudah pisah. Kemudian sang anak ini sudah dekat sama istri barunya sang ayah. Ingin membuat sebuah pernikahan resepsi dan sebagainya. Maka mohonlah sebagai ibunya harus ngalah. Mungkin saya harus korban perasaan. Aku tidak bisa mendampingi anakku. Karena apa? Aku memang jarang dekat dengan anakku. Dan jangan tiba-tiba datang tiba-tiba. Oh akan rebut. Di besan nanti apaan ini? Rebut ini. Maksudnya. Jadi biarkan anak kita. Anak anda membuat resepsi. Dengan ibu tirinya. Dengan ayah kandungnya. Anda melihat dari jauh dengan doa. Jangan langsung nempel. Itu kan anakku. Aku harus datang. Itu kadang menjadikan gelisah sang anak. Karena apa? Memang mungkin seorang ibu selama ini tidak pernah ngurusi sang anak. Yang ngurusi ibu tirinya. Sehingga selama ini ibu tirinya membesarkannya. Kemudian juga anak ingin nikah dengan normal bangga. Coba kalau ternyata yang hadir antara ayah sama ibunya sudah pisah. Ujung sama ujung fotonya. Ini nek. Nggak enak. Jadi dari bahan tanatanya. Harus ada yang ngalah. Atau sebaliknya. Jika seorang anak itu ternyata hidup dengan ibunya. Kemudian ingin membuat pernikahan. Sang ibu mungkin sudah punya suami lagi. Kemudian sang suaminya juga mencintai sang anak. Ingin buat pernikahan. Ayah faham deh. Melihat dari jauh. Bahkan bersyukur. Ada orang mewakilah aku sebagai ayah. Biarpun kau ayah yang sejati. Aku adalah waldinya. Tapi untuk menjaga perasaan orang banyak. Anakku dan istriku. Maka aku ngalah. Nggak ada masalah. Jangan egois. Malah membuat kerusakan. Aku harus datang. Kamu kan anakku. Tapi ternyata anak sepanjang pernikahan tidak senang hatinya. Sedih. Gelisah. Maka anda tidak membahagiakan anak. Baik inilah yang perlu kita fahamkan. Kepada kasus ini. Jadi kepada anda. Pernanya. Anda tinggal datang kepada ayah anda. Dan perdengarkan suara ini. Dan mungkin ayah anda tidak perlu datang. Supaya tidak menjadi sebab kekelisahan dari ibu anda anda di dalam pernikahan. Apalagi keluarga ibu anda anda. Artinya jangan lagi. Sudahlah. Jangan lagi digores luka lama itu. Biarkan tertutup dan selesai. Karena itu nanti akan membuat. Membuka luka lama lagi. Perang lagi. Ribut lagi. Sudah diam jauh-jauhan selesai. Yang penting anda baik dengan ayah. Dengan cara anda. Anda baik dengan ibu anda. Dengan cara anda. Selesai. Tanpa harus anda jejer-jejer. Bahkan seorang anak pun tidak harus memaksa ayah ibunya kembali. Kalau kembali berantem terus. Ya tidak ada indahnya. Akan tapi semuanya harus baik. Anda sebagai anak harus punya bakti pada ibundamu. Sebagai anak harus bakti pada ayahandamu. Itu saja insyaAllah. Keindahan harus terjaga. Menjaga perasaan. Salah satu hikmah yang kami tuliskan. Menjaga perasaan itu. Kadang harus dihulukan daripada kita harus menang dalam sebuah persaingan. Menjaga perasaan seorang mu'min. Jauh lebih penting daripada kita harus menang dalam sebuah persaingan. Baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.